Masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang, keluar UT itu susah. Halo apa kabar para pejuang UT dimanapun teman-teman semua berada, selamat sore teman-teman. Ini saya baru saja mengerjakan, barusan saja mengerjakan soal ujian D, tetapi ada kendala, saya lupa mencatat nomor unggah D-nya, sehingga saya tidak bisa mengecek apakah BCU, buku jawaban umum yang saya upload itu sudah benar atau belum. Ternyata saya cek di tampilan peratinjonya, ternyata salah, saya salah unggah file. Jadi, ternyata salah. Nah kemudian, yang parahnya lagi saya lupa mencatat kode unggahnya, yang dari security code yang berupa pop-up itu, dari browser, saya lupa mencatatnya. Jadi, saya tidak bisa melakukan cross-check ya, untuk upload ulang, untuk file yang dibukuh jawaban yang barusan saya kerjakan. Nah, saya sempat panik tadi, saya langsung hubungi ke call center UT 150024, 15.024. Ternyapi, ternyata yang seharusnya operasionalnya UT itu sampai jam 8 malam, atau setengah 8 malam, untuk hari weekdays sampai hari kamis, menarik cuma sampai jam 8. Tetapi ternyata tidak ada yang angkat, dan saya telepon beberapa kali, sampai 5-6 kali mungkin ya, tidak ada yang angkat. Nah, akhirnya saya sempat frustasi juga, sedikit frustasi, panik, karena per jam 12 nanti, kebetulan saya tadi unduhnya jam 12, jadi jam sekitar jam 12 siang, atau jam 13.25 ya. Berarti maksimal saya harus unggahnya itu jam 23.30, 25. Nah, berburu mengejar waktu, saya bingung, saya lihat, mencari jawaban coba di YouTube, apakah mungkin teman-teman yang lain di YouTube juga ada yang memberikan tips kalau lupa unggah, ternyata ada salah satu video memberikan tips kalau lupa unggah, kode unggah bagaimana caranya, ternyata nyapai, tetapi ternyata solusinya adalah menghubungi 15024 atau call center UT, jadi tidak menjawab secara sistem. Saya pikir ada semacam kode di komputer, atau settingan di komputer, di Chrome, yang bisa melihat histori dari pop-up yang ada di komputer kita, di laptop kita. Ternyata itu tidak memberikan solusi. Nah, jadi saya berulang-ulang, saya hubungi lagi 1524, tetapi ternyata juga tidak dijawab. Akhirnya saya ke layanan service desknya, semacam TIK-nya gitu, jadi semacam untuk layanan pengaduan, saya juga mengerti ke layanan pengaduan di YouTube, tetapi ternyata saya lihat lagi di YouTube ada salah satu channel teman kita, pejuang UT juga ya sebenarnya, teman-teman ini, mahasiswa yang salah satu mengarut, ternyata di salah satu kontennya itu ada menyebutkan bahwa di UPWJC UT Jakarta, mungkin di UPWJC lain juga ada, ada posko untuk THE, dan itu bisa dihubungi melalui, kita bisa gabung posko THE itu melalui aplikasi Microsoft Team, di situ. Nah, akhirnya, akhirnya saya coba juga kontak di WA-nya UT, di WA-UT, di WA call center, ternyata begitu saya ketik di WA-UT call center itu, keluar langsung jawaban bahwa ada posko untuk THE, posko untuk THE yang dimulai tanggal 19 Desember kemarin, sampai sekarang, sampai nanti tanggal 31 Desember itu, ada posko-nya di ruang rapat ini, Microsoft Team ini, teman-teman. Jadi, caranya bagaimana teman-teman harus, pertama, menginstall di Play Store, dari Play Store, itu yang namanya Microsoft Team, setelah teman-teman menginstall itu Microsoft Team, nanti teman-teman WA, di WA-nya UT, 081381113953, saya ulang, 08138111, satunya tiga kali ya, 3953, nah, nanti setelah teman-teman ketik WA, itu, nanti akan keluar balasan, ada yang namanya posko untuk ujian THE, nah, di situ teman-teman bisa bertanya kendala semacam saya tadi, saya lupa kode akses, kode unggah, security code-nya, nyata dari situ bisa dikasih solusi, saya diverifikasi, nginginya berapa, kode mata kuliahnya apa, unggah, unduh soalnya, jam berapa, kemudian langsung mereka ngasih jawaban, kode security yang baru, itu teman-teman, jadi, gak usah panik, tetap teman-teman, apa, fokus pada ujian, dan, apa, tadi, menginstall, aplikasi Microsoft Team, dan kemudian, melakukan WA, ke nomornya, WA UT, call center, nanti teman-teman akan di, berikan link, dari WA itu, untuk menuju ke, Microsoft Team, posko-nya, untuk ujian THE, oke, demikian teman-teman, yang ingin saya bagikan, tetap semangat, dan semoga, sukses selalu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.